Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Arsenal tumbang di tangan West Ham 0-2 Arsenal menjamu West Ham di Emirates Stadium pada pekan ke-19 Premier League 2023-2024 The Gunners tumbang di kandang sendiri dengan skor 0-2 Dua gol tim tamu dicetak oleh Thomas Socek di menit ke-13 Dan Konstantinos Mavropanos di menit ke-55 Hasil ini membuat Arsenal gagal mengkudeta puncak dengan torehan 40 poin Sedangkan West Ham naik ke posisi ke-6 dengan torehan 33 poin Brickton VS Tottenham, The Seagulls menang 4-2 Enam gol terjadi kala Brickton dan Avalbion menghadapi Tottenham Hotspur di Amex Stadium Jumat 29 Desember The Seagulls bisa menutup laga dengan kemenangan 4-2 Brickton mencetak 4 gol lebih dulu melalui Jack Hisslewood di menit ke-11 Joe Pedro di menit ke-23 Vicario in his way Fairfish Estupinan di menit ke-63 Dan gol kedua Joe Pedro di menit ke-75 Sedangkan Tottenham hanya mampu membalas dengan mencetak 2 gol melalui Alejo Feliz di menit ke-81 Dan Ben Davies di menit ke-85 Kemenangan ini membawa Brickton ke peringkat ke-8 dengan 30 poin Sementara Tottenham tertahan di peringkat ke-5 dengan 36 poin dengan hasil ini Terbuang dari Al-Ahli, Firmino ditampung Gerard di Al-Etifat Firmino belum bisa mencetak gol lagi sampai akhir tahun ini Dia bahkan mulai dibangku cadangkan sejak awal November lalu Situasi ini membuat masa depan Firmino mulai dispekulasikan Sebab pelatih Mathias Chesley berkeinginan mencari pemain depan baru Untuk mendongkrak posisi mereka di rutan ketiga klasemen Liga Rapsodi Jika Firmino memang harus cabut, dia tidak perlu pusing-pusing pindah ke Rapsodi Sebab Al-Etifat tertarik untuk menampung Firmino Bahkan Gerard secara terang-terangan memuji Firmino sebagai salah satu pemain pujaannya Piala Asia 2023 Jepang Tanpa Kaoru Mitoma Kabar buruk mendatangi timnas Jepang dalam persiapan menuju Piala Asia 2023 Pinggeran dalam Kaoru Mitoma kemungkinan besar absen karena cedera engkel Dari hasil pemeriksaan terbaru, cedera engkel Mitoma tergolong parah Jika Mitoma memang harus absen 6 pekan atau sebulan lebih Maka dia dipastikan akan absen membela timnas Jepang di Piala Asia 2023 Sebab Piala Asia akan kick off di Qatar pada 12 Januari Titik Terang Drama Lewandowski di Barcelona Ramai belakangan ini rumor Barcelona mau menjual Robert Lewandowski Kini kabar terbaru kedua pihak sudah duduk bareng dan sang striker tidak akan kemana-mana Lewandowski berkomitmen masih mau bermain untuk Barcelona Selain itu pihak Lewandowski bersedia untuk dipotong gajinya pada musim depan Khusus untuk Lewandowski, dirinya punya hak kenaikan gaji tiap musim Lewandowski dapat total pendapatan 19 juta euro di musim pertama Lalu akan dapat total 25 juta euro di tahun keduanya ini Untuk musim depan Lewandowski dikabarkan rela tidak mengalami kenaikan Guardiola was-was dengan cedera John Stones John Stones mengalami cedera di tengah kemenangan Manchester City atas Everton John Stones terlihat mengenakan protective boot saat meninggalkan stadion Guardiola mengungkapkan Stones mengalami cedera pergelangan kaki Guardiola juga mengindikasikan cedera Stones cukup serius Cedera ini menjadi pukulan bagi pesepak bola berusia 29 tahun itu Pada awal musim ini, John Stones sempat dibekab cedera pinggul Sehingga harus melewatkan 12 pertandingan di level klub dan internasional De Bruyne berpeluang comeback di Piala FA Kevin De Bruyne masih intens menjalani proses pemulihan cedera hamstringnya Pemain 32 tahun itu sudah kembali berlatih normal selama 2 pekan ini bersama rekan-rekannya Oleh karenanya ada peluang untuk De Bruyne bermain lagi saat City menjamu Huddersfield pada babak ketiga Piala FA 6 Januari Ya sebentar lagi dia pulih, saya inginnya dia bermain di laga berikutnya atau lawan Huddersfield Tapi yang penting kami bisa menjaganya tetap fit untuk waktu yang lama Ujar manajer City Pab Guardiola di ESPN Erik Ten Hag percaya MU bisa kalahkan siapapun Erik Ten Hag, manajer MU memuji penampilan para pemainnya di laga kontra vila Ten Hag tegaskan kalau dirinya meminta timnya untuk terus percaya bisa menang Dirinya meminta para pemain Manchester United untuk terus percaya diri Selama peluit akhir belum berbunyi Segalanya bisa terjadi Kami tampil kompetitif saat hadapi Arsenal dan Liverpool Jika kami terus bermain dengan baik, maka kami bisa mengalahkan siapapun Bahkan ketika kami ketinggalan 0-2, tak jadi soal Tegasnya Bear Munchen ajukan tawaran perdana untuk Rafael Varane Rumor ketertarikan Bear Munchen terhadap Rafael Varane nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka Dirautan dilaporkan akan mengajukan tawaran perdana untuk peg Manchester United tersebut Mereka dikabarkan sudah menyiapkan dana sekitar 20 juta euro untuk Manchester United Mereka berharap tawaran mereka itu diterima oleh MU Sehingga Varane bisa lekas pindah Kalians Arena Namun tawaran Munchen itu kemungkinan besar akan ditolak oleh MU Erik Ten Hag dilaporkan belum mau berpisah dengan Varane Dan ia akan mempertahankannya hingga akhir musim nanti Dulu menolak, sekarang striker RB Leipzig ini mau pindah ke MU? Ada rumor baru datang dari Benjamin Sesko Sang striker dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Manchester United di tahun 2024 nanti Di musim panas kemarin, Sesko sempat coba didatangkan MU Colt Trafford Namun, sang striker menolak dan memutuskan tetap bertahan bersama Leipzig Saat ini ia dikabarkan kurang srek dengan gaya bermain Leipzig Selain itu, ia juga minim mendapatkan kesempatan bermain Itulah mengapa Sesko membuka diri untuk pindah klub di tahun 2024 nanti Arsenal mau datangkan Manchester League dari Bayern Munchen Klub Premier League Arsenal dilaporkan akan merekrut nama besar di tahun 2024 nanti The Gunners berencana membajak magis Leipzig dari Bayern Munchen The Athletic melaporkan bahwa performa Leipzig ini menarik perhatian Arsenal Laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Leipzig ke Emirates Stadium Kemungkinan besar baru bisa terjadi di musim panas nanti Selain itu, sang beg juga lagi mengalami cedera Jadi ia tak bisa dibeli di musim dingin nanti Ikut panggilan bermain di Piala Afrika 2023, Amrabat dan Onana bakal absen Januari 2024 Kabar kurang baik datang dari Manchester United Di mana pemain mereka Sofian Amrabat dan Andre Onana akan absen pada bulan Januari 2024 Absennya Amrabat dan Onana sendiri dikarenakan karena mengikuti panggilan dari timnas masing-masing Untuk berlagak di Piala Afrika 2023 Piala Afrika dijadwalkan berlangsung pada 13 Januari hingga 11 Februari 2024 di Pantai Gading Erling Haaland raih satu prestasi hebat, Cristiano Ronaldo belum pernah mendapatkannya Erling Haaland secara resmi meraih satu prestasi hebat yang belum pernah didapatkan oleh Cristiano Ronaldo dalam karirnya Haaland dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia 2023 oleh situs IFFHS IFFHS sendiri merupakan lembaga yang bergerak di bidang statistik dan sejarah sepak bola dunia Penghargaan tersebut terbilang langka karena IFFHS sangat jarang memberikan gelar pemain terbaik Sebenarnya IFFHS menjadi lembaga pertama yang memberikan penghargaan pemain terbaik dunia pada 1988 Akan tetapi penghargaan tersebut akhirnya berhenti pada 1990 setelah haknya diambil alih oleh FIFA Setelah itu IFFHS kembali merilis penghargaan pemain terbaik dunia pada 2020 lalu Barcelona bakal ganti April dari Nike ke Puma Tim Katalan berpotensi berganti April dari Nike ke Puma meskipun masih terikat kerjasama dengan merek asal Amerika itu hingga 2028 Hal itu dikarenakan beberapa perselisian yang terjadi diantara mereka mengenai penjualan Termasuk rasa frustasi mereka karena Nike sering kehabisan stok dalam 3 tahun terakhir Barcelona juga dikabarkan akan mengganti April dari Nike ke Puma untuk mendapatkan pasokan dana yang lebih banyak Inter Milan siap tampung Anthony Martial Januari 2024 nanti Kabar menarik datang dari Inter Milan yang kabarnya tertarik untuk menampung jasa Anthony Martial dari Manchester United Januari 2024 mendatang Seperti yang diketahui Anthony Martial menjadi salah satu pemain yang sebenarnya ingin dilepaskan Manchester United musim dingin nanti Hal ini dikarenakan pihak Manchester United sudah kehabisan kesabaran dengan saham pemain yang performanya tak kunjung meningkat Meski performanya tak konsisten, Martial memang memiliki talenta di atas rata-rata dan cukup fleksibel untuk dimainkan di posisi tengah dan kiri linis rang Di mata Pianic, cuma Juventus yang bisa mengimbangi Inter Milan Miralem Pianic berbicara soal persaingan juara Liga Italia musim ini Menurutnya Juventus jadi satu-satunya tim yang berpotensi menjegal Inter Milan Kelanda asal Bosnia itu menilai Bianconeri lagi dalam laju top karena tak bermain di kompetisi Eropa musim ini Pianic pun percaya diri, Juventus bisa saja menjegal mimpi Inter Milan meraih skudeto di akhir musim Pasukan Maximiano Allegri disebutnya punya fondasi kuat untuk mengimbangi kekuatan Nerazzurri Juventus adalah satu-satunya yang bisa mengimbangi Inter Yang lain tidak bisa bersaing memperebutkan skudeto Saya sangat menyukai Milan tetapi mereka mengalami terlalu banyak pasang surut Kata Pianic dilansir dari Calcio Mercato Milan pastinya menyesal tak pertahankan Kalhanoglu Hakan Kalhanoglu semakin impresif di Inter Milan Mantan pelatih top Arrigo Sacitu mengatakan AC Milan pasti sudah menyesal tidak mempertahankan Kalhanoglu Menurut mantan Alenatore berusia 77 tahun itu, Kalhanoglu merupakan salah satu pemain terbaik di posisinya Pesepak bola berusia 29 tahun itu nyaris tidak tergantikan di lini tengah Nerazzurri Sebanyak 20 gol dan 24 asis diciptakan Kalhanoglu Dan memenangi 4 trofi termasuk 2 Coppa Italia Tom Haye mendarat di Jakarta langsung urus proses naturalisasi Tim Nas Indonesia kembali bakal ketambahan pemain diaspora yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Tom Haye sudah tiba di Jakarta Kamis 28 Desember 2023 petang waktu Indonesia bagian Barat Untuk mengurus proses naturalisasi Tom Haye lahir 9 Februari 1995 di ibu kota Belanda Amsterdam Ia adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Belanda keturunan Indonesia Yang bermain sebagai gelanda untuk klub Eredivisi Heron Van Nah itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!